Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, Riau hingga saat ini masih terjadi. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, luas lahan yang terbakar sejak 2 bulan terakhir mencapai 841 hektare. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Teluk Leca, kecamatan Rupat Selatan Kabupaten Bengkalis masih belum berhasil dipadamkan. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari TNI Pori, BPBD Riau terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan. Dua helikopter dikerahkan untuk melakukan waterbombing di lokasi lahan yang masih terbakar. Menurut BPBD Riau, sebagian lahan yang terbakar sudah berhasil dipadamkan dan kini masih dalam proses pendinginan sampai titik api betul-betul padam dan tidak muncul lagi. Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru, hari ini jumlah titik panas di Riau terpantau sebanyak 43 titik yang tersebar di Kota Dumai, Bengkalis, Rohil, dan Pelawan. BPBD Riau juga sudah mendistribusikan masker dan oksigen untuk petugas di lapangan yang melakukan pemadaman kebakaran lahan. Meski kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, namun dalam tiga tahun terakhir jumlahnya terus menurun. Menurut data Fitra, di tahun 2015 hingga 2016, total lahan yang terbakar 261.060 hektare. Di tahun 2016-2017 menurun hingga 14.604 hektare. Dan di tahun 2017-2018 menjadi 11.127 hektare. Dari Pekanbaru, Rizal, Ainyus, melaporkan.